oke guys kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini kita akan ambil apa ya eh kita akan ambilan selanjutnya teman-teman ya hari ini kita akan bermain menggunakan vale skill 3 teman-teman ya dan buat kalian yang belum tahu update-an magic chest terbaru ini bener-bener sangat banyak teman-teman ya diantaranya adalah Tars yang sudah di nerd yang tadinya itu bisa mengeluarkan tiga hero sekarang cuma bisa mengeluarkan dua hero teman-teman ya jadi sudah enggak worth it sekali untuk kalian pakai ya Jadi kalian enggak usah takut kalian enggak usah band hero itu teman-teman ya kau saat kalian enggak usah band komender itu kalian cukup band saja hero komender komender lain yang lebih merepotkan dan untuk Vale sendiri Vale sendiri itu juga sudah dinner skill 2 nya ya yang awalnya itu cooldown yaitu cuma enam ronde sekarang ini jadi delapan ronde guys skill 2 nya kecac dinner sangat parah sekali jadi kalau kalian mau bermain Vale 2 kalau kalian enggak hoki dan kalian enggak dapat popol atau enggak dapat ke sana di awal-awal udah guys kalian pasrah aja kalian bakal sulit untuk menang teman-teman ya tapi sebaliknya kalau kalian di awal-awal bisa dapat popol dan bisa dapat fact sana itu bagus teman-teman ya tapi kalau enggak dapat ya udah kalian pasrah saja guys jadi disini kita akan pakai yang pasti-pasti aja yang pasti-pasti saja itu contohnya adalah Vale dengan skill 3 teman-teman ya Vale skill 3 ini sangat worth it sekali untuk kalian pakai terus juga ada komender siapa itu namanya komender Angela Angela skill 1 skill 2 dan skill 3 itu juga masih masih sangat worth it sekali untuk kalian pakai ya terus disitu juga ada komender brown brown skill 2 nya itu juga sangat worth it sekali untuk kalian pakai apalagi sekarang ini sudah mendapatkan bab teman-teman ya terus ada lagi komender yang mendapatkan bab itu kalau enggak salah itu adalah Layla guys Layla skill 1 guys ya ini kombonya cocok untuk kalian pakai dengan kombo apapun ya Layla itu terus Yuki itu juga di nerf teman-teman ya Yuki di nerf jadi pokoknya banyak sekali guys yang di nerf teman-teman ya banyak sekali perubahan jadi kalian harus baca-baca dulu tuh pengumumannya biar kalian enggak salah paham waktu kalian bermain magic chest ini guys nah skill 3 ini enaknya kenapa enaknya itu kalian bakal dapat hero gratis secara terus-terusan teman-teman ya misal disini kita pakaiin skillnya itu di atlas dan atlasnya kalau bisa bertahan selama 12 detik maka kita akan mendapatkan satu stagis dan kalau kita sudah terkumpul empat stag maka kita akan mendapatkan hero atlas secara gratis teman-teman ya Nah kayak gitu guys tapi disini kita tidak akan menjadikan atlas sebagai hyper utama kita kita maunya menjadikan hyper yang kita dapatkan nanti di fightbox teman-teman ya semoga nanti bisa keluar hero harga 5 gold kalau enggak kalau enggak ada hero harga 5 gold Yaudah kita akan ambil saja hero harga 4 gold itu juga masih worth it sekali masih ada itu teman-teman ya Valentina ini juga bagus ya terus juga ada Leomord itu juga bagus sekali Fanny Hayabusa masih banyak sekali hero harga 4 gold yang bisa kita jadikan sebagai hyper utama kita guys Oke ada kuatermaster wrestler sama Guardian nanti saja kita ambilnya ini kita tarik semuanya ya teman-teman ya kita tarik semuanya dan kita jual jualin saja nggak papa sambil ini jangan lupa untuk pengaturannya ini di bagian pengaturan gameplay bagian penempatan otomatis ini kalian non-aktifkan teman-teman ya Kenapa biar nanti kalian hero-hero kali itu enggak masuk secara otomatis takutnya takutnya nanti kalau hero kalian masuk ya dan terus kalian dapat setak kalian bakal dapat hero itu guys dan kita enggak pengen dapatnya hero itu kita pengennya dapat hero gratis di petbox temen-temen ya kayak gitu guys nah nggak papa ini kita kalah dulu kita menerima damage berapa tuh 10 ha lumayan guys nanti kita di petbox bisa ambil heronya di awal-awal guys ya jadi kita nggak perlu takut untuk kita keduluan sama orang yang lain guys Oke kita ada di urutan kedua ada Valentina enggak ada hero harga lima gun cuma ada Valentina yaudah kita akan ambil Valentina saja teman-teman ya dan Valentina ini masuknya ke dalam kombo magi quartermaster dan kalau kita perhatikan tadi tip pemilihan Magic Crystal ada Magic Crystal quartermaster guys kita akan ambil itu saja teman-teman ya enggak papa Oke ini sudah fix kita akan ambil quartermaster saja kalau kalian mau ambil Guardian itu juga masih worth it sekali ya Guardian ini juga bagus ambil apa nih anaknya nih yaudah kita akan ambil quartermaster saja guys ya Nah kita akan ambil yang pasti-pasti saja guys kayak gini teman-teman ya Nah ini enaknya kalau kalian bermain paling guys nah ini kita dapat Flicker nice banget ya terus kita masukin satu lagi Nah udah kayak gini saja teman-teman ya ini pokoknya Valentina kita bisa bertahan 12 detik saja ya terus kita dapat satu stak sehingga stak kita sudah terkumpul empat nanti di next round kita bakal dapat Valentina secara gratis teman-teman ya Nah lihat tuh setakan kita sudah ada empat di pojok kiri kalau kalian enggak lihat ya di pojok kiri bawah tuh Nah enggak papa ini kita kalah ya ini nanti di next round kita bakal dapat Valentina secara gratis teman-teman ya enak banget gak tuh ini kalau kalian bermain politika ini udah pasti dijamin hero hyper kalian apapun bakal jadi bintang 3 semudah itu guys ya mau kalian itu heronya itu harga 5 gold mau itu heronya itu harga 4 gold nggak jadi masalah pokoknya nanti di light game kalian pasti jadi bintang 3 guys nah kita ambil hero-hero magi-maginya sama kita ambil hero-hero quartermasternya ya all right nah ini kita sudah aktif empat magi sama dua quartermaster guys nah ini kita bisa up level sebenarnya ya tapi nanti saja nggak papa ini kita bertahan dulu di level 5 dengan semua hero kita masih kurus masih kurus krempeng nih masih bintang satu semuanya guys ini kayaknya kita bakal kalah sih ya kalau kita bisa menang sih keajaiban namanya ya oke nice banget 12 detik sudah terkumpul satu stak lagi kita tinggal mengumpulkan tiga stak lagi biar kita bisa dapat Valentina gratis lagi guys nah darah kita kita tinggal 54 Oke santai-santai kita masih aman karena darah kita masih di atas tengah teman-teman ya Oke kita lihat runya ada rock solid yang bawah sama yang atas nggak perlu stormstains yang atas yang atas ini bagus sekali guys Oke kita akan ambil yang ini saja kenapa biar nanti Valentina kita bakal sering sering spam ulti guys ya bakal sering itu guys terkumpul mananya cepat tuh nah ini kita masukin lagi min sitar ini kita sudah aktif mantap sekali ya dapat lampu guys ya dapat konsentrat energinya quartermaster guys nah ini buat kalian yang belum tahu item-item dari quartermaster ini jauh lebih kuat daripada item biasa teman-teman ya Nah dapat buku pula mantap sekali enggak tuh buku kita pakein terus ke sini ini kita pakein ke situ saja guys ya Nah ada odet lagi uang kita ini sebenarnya kita tinggal itu aja guys tinggal penabung saja biar nanti kita bisa up ke level 8 di level 8 nanti kita akan ngeroll cari Valentina habis-habisan teman-teman ya Oke lawan kita sebenarnya juga sama-sama kurus kerempengnya nah tapi lawan kita ini memakai kombo mistik burau guys mistik burau ini salah satu kombo yang sangat rusuh di early game guys nah lihat aja tuh ya rusuh sekali kalau hero nya tereliminasi dia masih bisa ulti gimana enggak rusuh coba ya Oke ini kita masih kalah nih damagenya berapa 13 guys darah kita tinggal empat satu oke Wah ini bahaya guys ya kalau sudah dibawah 50 ini adalah situasi yang bahaya ya semoga nanti kita masih bisa bertahan nih Oke kita masukin dulu ini sama Akai ya Akai boleh sih masuk ya biar kita aktif juga kombo guardianya guys lumayan hero kita jadi makin tebal ya ini kita jual saja Odet Odet enggak perlu jadi bintang tiga yang perlu jadi bintang tiga ini sebenarnya cuma Vexana doang guys eh Vexana cuma Valentina doang guys selain itu cukup bintang dua-dua saja itu sudah cukup guys ya Waduh Karina bintang tiga bos bos Wah bisa menang kan nih Karina bintang tiga sih damagenya jangan diragukan teman-teman ya Karina bintang satu saja itu sudah sangat sakit apalagi ini bintang tiga guys eh kita bisa menangkah eh wih bisa menang loh guys wih gila guys guys mantap sekali guys Waduh darahnya tebal banget guys dia pakai rock solid tuh ya darah masih 94 dia ambil rock solid gimana enggak tebal coba ya Oke ada Amon nice banget ini kita sudah jadi bintang dua guys ya ini kita tanpa ngerol guys tanpa ngerol dengan sendirinya Valentina kita jadi bintang dua guys ya inilah enaknya kalau kalian bermain vali tiga ini guys enaknya itu gini guys ya kalian enggak perlu ngerol kalian itu cukup berdiam diri saja kalian cukup untuk menabung saja dan hero hyper kalian itu secara otomatis bakal naik level terus guys nah ini bintang satu Valentina aja sudah sangat sakit apalagi bintang dua ini guys langsung hilang kiritelnya guys makan tuh yang gila guys langsung sekarang langsung hilang itu ya Yuzong nya itu ada satu lagi rupinang tiga Yudora enggak takut itu siapa lunok astro enggak takut dia pakenya itu guys ya mau ngapain langsung hilang DMT 13 darah sisa 54 guys oke di situ ada ini kristalnya ya udah kita akan ambil saja teman-teman ya biar kita makin cepat nih biar makin cepat jadi enam apa itu jadi 6 ag dan juga jadi enam quarter masternya teman-teman ya udah guys apalagi quarter master sudah di buff teman-teman ya jadi peningkatan DMG nya itu 60% kalau kita jadi enam quarter master nah ini kita kelebihan satu quarter master nih kita keluarin taban ya nanya nah masukin guys ya oke ini berarti kita enggak pakai Lolita ya tapi lolitanya akan kita simpan saja dulu ya enggak usah kita jual kita akan simpan saja enggak papa siapa tahu nanti Lolita jadi bintang 2 ya oke waduh lihat itu guys ya sudah jadi hero bintang 2 bintang 3 berapa biji 4 biji Odet bintang 3 Amon 2 biji bintang 3 guys nah ini juga salah satu efek setelah Vale ini mendapatkan resumptom ya kali itu jadi sulit untuk cepet-cepet jadikan heronya itu naik level guys ya kalau sebelum dinner itu aku yakin orang ini pasti sudah ada hero harga 3 gold yang jadi bintang 3 tuh tapi berhubung sekarang ini cuma 8 ronde ya cooldownnya itu 8 ronde jadinya dia agak lama progressnya itu bakal jadi sangat lama guys Oke beda ini kita menabung saja ya disitu ada silvana sih all right langsung flaker ke depan langsung ulti guys lihat guys ya sekali flaker sekali basic attack langsung ulti gimana enggak sakit banget itu ya di bantai semuanya sama Valentina tuh ya Valentina bintang 2 nice kita sudah dapat 3 stag guys ya langsung kita bantai dpk 16 darahnya sisa 55 guys ini semenjak Valentina kita jadi bintang kedua-dua kita masih belum kalah kita masih belum pernah kalah sama sekali tuh ya enak banget guys Oke coba kita cari yang bawah itu bagus yang atas enggak perlu tengah ini juga bagus temen-temen ya yaudah kita akan ambil tengah saja buat jaga-jaga karena tadi kita lihat itu ada beberapa orang yang pakai kombo wrestler guys takutnya nanti kalau kita enggak ada efek pure event nanti kita bakal terkena stun jadinya kita kalah guys ya tapi kalau kita ambil run yang tadi ini kita sudah enggak perlu lagi yang namanya pure event kita sudah anti CC teman-teman ya Oke ada mirror valid blade ini glowing one saja nice banget kita ambil mirror biar untuk mempercepat progress kita saja guys nah biar Valentina ini jadi bintang tiga secepat mungkin dan kita di next run dapat Valentina gratis tuh nah lihat ini guys ya mantap sekali jadi bintang 2 bagus sekali guys ya Nah enak sekali guys Oke di level 8 ini kita sudah boleh mulai ngerol ya kita bakal ngerol habis-habisan buat apa buat jadikan Valentina ini bintang tiga guys kenapa kok di level 9 aja Bang di level 9 ini lebih bagus ya tapi kita akan ngerol di level 8 saja karena kalau kita mau aku level 8 level 9 itu uangnya terlalu banyak guys terlalu boros teman-teman ya jadi kita akan paksa saja ngerol di level 8 toh juga di level 8 ini kesempatan untuk mendapatkan Hero H4 gold itu juga lumayan tinggi guys ya Nah dia juga pakai kombo magi plus mistik burau sakit sekali guys guys tapi lihat guys Silvana eh Valentina kita membantai-membantai apa itu ya berapa banyak payung yang mau kita apa itu yang mau kita terima pun juga enggak masalah guys nih ada Masya Masya ini harganya terlalu mahal guys ya tapi enggak papa ada Kagura nice tar dulu guys itu kalau kita ambil Alucard itu harganya terlalu mahal teman-teman ya tapi worth it sih ya udah amonya saja kalau gitu yang akan kita jual teman-teman ya Amon sama ini guys sama lollipop teman-teman ya Lolita sama Amon sudah enggak kita pakai lagi Nah jadi kita akan ambil sambil kita ngerol saja dapat Valentina nice banget Oke nah lihat guys ya dia masih stuck dari situ tuh dari tadi dia masih stak di Hero harga 2 gold saja tuh ya masih belum naik-naik pangkat tuh ini salah satu akibat dari Vale yang sudah dinner itu kayak gini guys nah masih jadi Amon sama Odet dari tadi heronya itu itu aja ya udah kita bantai guys ya uh ada Aurora lagi enggak tuh Oke jadi benang dua nice nah ini untuk sementara kita akan pakai dua Valentina dulu temen-temen ya karena kita masih belum bisa jadikan nama G ya udah kita akan pakai dua Valentina saja dulu Oh waduh lihat itu gesya jilong bintang tiga siapa lagi itu Kagura bintang tiga grup bintang tiga guys ya tapi kita bantai guys mau ngapain jilong ayo Uli Langsung hilang zilong bintang tiga gesya melawan Valentina bintang dua kita masih bisa menang teman-teman ya Wah ini emang Valentina ini wajib diner sih ya sangat sakit guys apalagi kita sudah aktif 6 quartermaster tuh peningkatan demiknya 60% teman-teman ya Oke nah lihat guys tadi kita ada di diurutan yang paling terakhir ya Sekarang kita ada diurutan yang paling awal tuh Oke makinnya diambil ya udah kita akan diambil pula waduh ya udah kita akan ambil ini saja teman-teman ya kristal magi diambil helm diambil ya udah kita terpaksa ambil jauh head ejector aja guys enggak papa guys ya masa bintang bintang dua nice tangerol alukar bintang dua kita masih belum dapat itu guys Valentina tuh oke Wilda bintang tiga guys enggak takut temen-temen ya itu tadi zilong bintang tiga saja kita uh buset apa itu sakit banget guys wih Oh kenapa yung ya Oh tapi santai saja masih bisa bertahan guys darahnya sisa 10 gitu guys ya Uh jantungan tadi guys kaget guys terkena payung demiknya sesakit itu temen-temen ya Wow emang bukan main sih ya Kagura ini tapi masih sakit Valentina kita guys ya Oke dapat Valentina langsung lagi Valentina bintang tiga ini kita sudah ready temen-temen ya Nah sekarang ini tugas ini tugas tugas kita apa Bang tugas kita adalah up ke level 9 buat kita jadikan enam maginya juga temen-temen ya udah guys ini kita maksimalkan demik Valentina seoptimal mungkin semaksimal mungkin guys Wah ini bener-bener enggak terkalahkan dia siap bintang dua saja sudah bisa membantai banyak hero apalagi bintang tiga temen-temen ya Orek langsung flaker ke depan bantai langsung itu auroranya oke aurora langsung hilang saudara saudara ulti lagi Valentina darah kitabu lagi dikenain payung nggak sakit langsung hilang jadi bayangan langsung hilang lagi DMX 21 darahnya sisa 21 guys Oke ini kalau kita jual beberapa hero kita bisa up level sih Nah lihat guys ya masih tak disitu-situ saja ya masih tak disitu-situ saja karena valid dua sudah dinner ya jadi sudah enggak worth it lagi kalau kalian bermain valid di abitan sekarang guys lebih baik kalian bermain yang lain saja teman-teman ya contohnya valid tiga ini guys Oke ada winter ada glowing one lagi nice winter kita akan pakaiin ke Valentina flickernya kita akan taruh di aurora teman-teman ya udah guys Oke ini kita bisa up level ya langsung masukin siapa yang kurang Oden nah sama Kakura Oke ini kita sudah ready enama G6 quarter Master guys kita lihat bersama-sama Mari kita saksikan bersama-sama DMX Valentina ini bakal jadi sesakit apa Aurora jadi masih bintang 2 juga makin gacor teman-teman ya Oke siapakah korban pertama kita adalah link 2 waduh darahnya sekarat udah pasti kita kirim dia pulang guys ya mau ngapain itu leomer naik kuda masih bintang 2 guys langsung di hujan es batu langsung aktif itu winternya mau ngapain ayo ulti langsung hilang DMX 24 kita kirim dia pulang teman-teman ya Oke udah guys ini kita boros aja nggak nggak apa-apa teman-teman ya Eh sambil kita ngerol udah kita habiskan saja uang kita ya kita nggak perlu lagi tuh yang namanya uang-uang kita nggak perlu guys udah ya Nah wow dia sudah up level guys ya Valentina bintang 3 juga tuh dia tuh langsung hilang gesek Moskovnya sekarat mau ngapain itu siapa lagi yang mau kita bantai Masya bintang 3 tinggal Masya sendirian langsung irang sekarat DMX 23 darahnya sisa tujuh guys itu kalau dia nggak ada rok solid auto pulang tuh ya Nah yang orang ini juga kalah darinya sisa 2 malah keskes Mari kita habiskan uang kita lagi ada aurora nice banget Oke ini kayaknya aurora kita nggak bakal jadi bintang 3 nih tapi nggak masalah gesek Valentina bintang 3 saja ini sudah lebih dari cukup ya Oke langsung lawan kita adalah cupid ya dia ada du berapa hero bintang 3 paling bintang 3 langsung hilang ya itu juga mau ngapain waduh lihat geseng langsung hilang ya itu tinggal dua hero ayah busanya jadi bayangan sedu kiru nggak takut langsung menghilang demet 17 kita kirim dia pulang teman-teman ya orang ini Oh masih menang guys nah berarti lawan kita orang ini gejah ini adalah final round final round melawan orang itu guys nah udah ini kita diurutan terakhir kalau bisa dapat slot boleh nice masukin God boleh Oke God lebih baik teman-teman ya meskipun masih bintang satu tuh atau kita masukin dua selena pun juga boleh nih nggak apa-apa guys udah gini aja teman-teman ya Nah mau ngapain itu ya selena eh Valentina nya itu juga garuk-garuk masanya mau ngapain langsung bisa kali ulti sekarat di hujan es batu sekarat tinggal satu hero tinggal 24 tembaknya langsung kita kirim dia pulang teman-teman ya ini jaga cara menggunakan file skill tiga di update-an sekarang bener-bener sangat mantap jadi kalian wajib pakai teman-teman ya dan ini dia lain-lain kita bisa kalian lihat kita berhasil membuat sinergi yang cukup simple teman-teman ya yaitu enam aget dan juga tambahan enam quarter master guest quarter master ini bisa memberikan tambahan 60% dan magik ini bisa memberikan tambahan defek sebesar 120% udah pasti Valentina kita yang jadi bintang juga itu defeknya bakal jadi sangat sakit teman-teman ya dan bisa kalian lihat power kita pun juga sangat tinggi yaitu 212 di bawah kita nggak ada satupun yang mencapai angka 200 teman-teman ya posisi kedua 195 posisi ketiga 191 dan posisi keempat 164 guys dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kita akan bertemu di next video bye bye Terima kasih telah menonton!